Intro Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cerbon menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit daerah Gurung Jati, Cerbon, Sabtu pagi. Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cerbon, pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pemilihan kepala daerah kota Cerbon tahun 2024 yang akan digelar 27 November mendatang. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan jasmani dan rohani atau psikiatri yang dijalani oleh ketiga paslon, yaitu pertama FND Edo Siti Farida, kemudian dilanjut Eti Herawati Suhendrik, serta Daniumardhani Fitria Pamungkaswati. Ini sesuai dengan surat keputusan dari KPUI nomor 1090 2024 itu kami KPUI diminta untuk melakukan koordinasi pada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi. Dari rekomendasi itu kami lakukan koordinasi dengan Rumah Gunung Jati untuk menilai kelengkapan dari jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang sudah disarakan. Pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cerbon di Rumah Sakit Gunung Jati ini merupakan yang pertama kali. Dan hasil pemeriksaan kesehatan akan diserahkan ke KPU Kota Cerbon untuk dilakukan proses lanjutan ke provinsi. Hussein Zadra, RGTV, Cerbon